Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel MG Langit ya Kali ini kita sedang berada di Kebun Kurma Pasuruan, bukan di Arab ya Gimana kelanjutannya? Simak terus videonya Jadi kali ini kita berada di Kebun Kurma Pasuruan ya Tepatnya di kecamatan Soekarjo, ini kita dari parkiran di Kebun Kurma Ada yang jualan mainan, jualan jajan-jajan, es, seperti itu ya Ini pintu masuknya, gerbangnya sangat tinggi dan megah sekali ya Kebun Kurma Pasuruan Dulu saya waktu kesini tuh belum sini ya pintu masuknya Ini kita cek suhu dulu, prokes Ada ruang isolasi Terus marketing office juga disini Kita beli tiket dulu ya Kita beli tiket di depan sini Jadi disini itu bukanya jam 8 sampai jam 4 sore Untuk WIDE Selasa sampai Jumat Rp15.000 harga tiketnya Untuk Sabtu Minggu atau hari besar itu Rp20.000 ya Untuk tiketnya Oh iya, untuk hari Senin itu libur ya Kalau saya baca tadi tuh Tadi ada spot-spot foto juga Jadi ini menampakkan dari pintu masuknya Kita disambut kayak Reprita apa ya ini ya Tempat foto-foto lah Ini ada mobil kereta ini Rp5.000 per orang Tapi untuk jalan keliling itu Saya tanya-tanya minimal 8 orang Baru bisa keliling ya Kita mau masuk ke Moper Atau mobil perang ini Ini dulu belum ada juga Waktu saya kesini tuh Ini mobil-mobil perang Teman dulu Mungkin ada yang baru juga Tapi kurang tahu ya Soalnya masih di depannya itu Tidak ada informasinya Ini mobil tahun berapa Digunakan sampai tahun berapa Itu Ada sepeda motornya juga Jadi disini hanya Diparkir-parkir begitu Jenisnya kita belum tahu juga Mungkin Detailnya Dipakai tahun berapa Itu Buatan mana Kalau yang ujung itu Kayaknya mobil operasional Itu masih baru ini Ada Kia ini Ada ambulan juga Di gedung moper Atau mobil perang Kayaknya masih baru Dari temboknya juga Ini ada ambulan Kalau ambulannya ini Keliatannya ambulan klasik Sangat besar-besar sekali ya Itu sangat tinggi Apalagi yang di ujung itu Sangat besar Kita jalan lagi Setelah dari moper Atau mobil perang Ini ada andong 50 dicoret 30 ribu Tapi Andongnya gak ada Saya cari-cari Mungkin Saya kesini Siang Pas Wigde juga Atau gimana ya Jadi tadi Gak terlalu rame Juga disini Waktu Wigde Ada Map Map juga ya Tadi ya Mapnya Untuk di Kebun Purma ini Jadi sebagian Yang kesini Ini itu Kurmanya Saya lihat Seperti baru Ditanam Kalau yang disana Nanti Di ujung itu Sudah tinggi-tinggi Ini Ada planknya Mau ke Polimedis Kolam mana Atau kolam terapi Ikan Motor ITV Atau pendopo Kita belok kiri Dulu Seperti Apa ya Gasibu Kalau ini Sudah lama Gasibu ini Cuma Pindah tempat Ini ada Umar Jungkir Tapi kita Tidak kesini Kita terus Saja Ini ada Spot foto Kupu-kupu 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 juga Ini Ada Toilet Lumayan Banyak ya Toiletnya Disini Jadi jangan khawatir Jika Anda Ingin ke Toilet Kita jalan Aja lurus Ke Depan Kita Mau Menikmati Itu Ada Replika Kaabah Ini Ini atur Atau replika Kaabah Tapi Ada Keterangannya Disitu Jadi Replika Ini Bukan Bukan Untuk Qiblat Hanya Untuk Keperluan Mana Sikhaji Ini atur Kaabah Bukan Sebagai Qiblat Dan Untuk Disembah Hanya Untuk Latihan Mana Sikhaji Atau Umproh Ini Dia Penampakannya Jadi Sebelum Ke Tanah Suci Mekah Kalau Memang Mau Latihan Mana Sikhaji Disini Kebun Kurma Kebun Kurma Pasuruan Kebun Kurma Pasuruan Ntar Lagi Kita Terbangkan Drone Kita Lihat Dini Dari Atas Apa Indah Sekali Sebelah Kiri Kita Ada Pesawat Sangat Tertata Rapi Itu Ada Helikopter Sebelah Kiri Jadi Disini Ada Helikopter Sama Pesawat Ini Asli Jadi Yang Sudah Tidak Terpakai Terus Dibuat Pajangan Disini Nanti Kita Turun Masuk Ke Pesawat Itu Di Dalam Pesawat Ada Apa Ya Pesawat Sungguhan Tapi Sudah Tidak Terpakai Terus Dipajang Disini Ini Kita Keliling Keliling Dari Atas Sebelah Kiri Kelihatan Sedikit Itu Ada Kolam Anak Atau Legon Di Depan Itu Ada Seperti Perahu Modelnya Seperti Perahu Itu Tempat Oleh Oleh Atau Souvenir Ya Nanti Coba Kita Kesitu Juga Ini Kita Muter Ini Tepat Di Depannya Kebun Kurma Pasuruan Ini Ada Ladang Di Bawahnya Persis Kita Ini Ada Parkiran Parkiran Kita Tadi Masuk Tadi Ada Parkiran Cukup Luas Ya Areanya Di Kebun Kurma Pasuruan Ini Itu Yang Bangunan Putih Panjang Itu Yang Tempat Moper Tadi Atau Mobil Perang Kita Coba Turun Di Depannya Gerbang Pintu Masuk Kebun Kurma Pasuruan Ini Gerbang Masuk Tadi Kebun Kurma Pasuruan Kita Melewati Atasnya Tampak Ada Kayak Sebuah Lapangan Luas Biasanya Kalau Tak Lihat Itu Buat Seperti Ada Acara Acara Apa Besar Itu Disitu Ya Ada Panggung Ini Sangat Tertata Untuk Penanaman Kurma Di Depan Kita Ini Ada Sepeda Udara Nanti Coba Kita Kesitu Juga Di Sepeda Udara Kalau Sekilas Dari Drone Ini Kayaknya Belum Ada Yang Main Sepeda Udara Itu Ya Ini Pesawat Tadi Pesawat Tadi Kita Muter Di Depan Itu Ada Pesawat Ini Dari Yang Rendah Kita 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 Agak Turun Nanti Ketinggian Ini Kalau Yang Di Depan Depan Kita Sudah Lama Yang Apa Kerumah Sebagian Sudah Berbuah Kalau Yang Disini Itu Ada Miniatur Kaabah Tadi Kita Terbang Lagi Di Sekitar Pesawat Nanti Kita Keliling Terus Masuk Ke Pesawat Keliling Area Sini Di Kebun Kurma Pasuruan Kecamatan Soekorjo Tiketnya Cukup Lumayan Terjangkau 15.000 Aja Saya Kesini Tadi Kebetulan Jam 2 Kurang Sekitar Jam 2 Kurang Pas Weekday Jadi Nggak Terlalu Rame Pas Oke Setelah View dari Drone Kita Turun Ini Mau Dibuat Apa Ya Kayaknya Seperti Ruangan Dari Sterofoam Tapi Belum Jadi Ini Buat Apa Ini Penampakan Kurmanya Ini Sudah Agak Tinggi Kalau Yang Disini Di Kanan Kiri Disamping Miniatur Kaabah Ada Ada Gupondara Juga Yang Berfoto Foto Di Area Kebun Kurma Ini Kalau Yang Dipageri Ini Apa Ya Kita Coba Lihat Oh Ternyata Sudah Berbuah Yang Sudah Ada Buahnya Ini Ada Ditutup Seperti Ini Kurma Muda Ada Yang Sudah Berbuah Ini Ditutup Pakai Pager Ini Mungkin Biar Biar Nggak Terganggu Nanti Ini Penampakannya Yang Sudah Berbuah Itu Yang Di Atas Itu Yang Masih Mau Besar Baru Berbuah Di Pager Pager Sini Ada Gasibu Gasibu Kalau Pengen Istirahat Karena Areanya Sini Lumayan Luas Sekali Lumayan Luas Jadi Nggak Nggak Usah Terlalu Ngoyo Sampai Aja Dinikmati Karena Memang Luas Jadi Kapan Lagi Dapat Pemandangan Yang Hijau Segar Segar Ini Di Kebun Kurma Pasuruan Ini Ada Silahkan Aja Datang Kesini Selamat Datang Di Wisata Kebun Kurma Pasuruan Itu Pesawat Nya Di Sebelah Kanan Nanti Kita Kesana Kita Kekiri Dulu Ini Ada Pengetahuan Kenali Kurmamu Ini Ada Dari Mulai Biji Pohon Ini Ini Saya Menarik Ini Saya Belum Beratau Ini Ada Tanaman Siwa Salvadora Persica Pohon Atau Pohon Siwa Dari Afrika Seperti Ini Daun Dan Batang Kalau Belum Tahu Ini Pohon Siwak Disamping Tadi Ada Wisata Terapi Ikan Atau Tempat Terapi Ikan Disini Tapi Kita Tidak Masuk Dari Luar Aja Ini Ada Kandang Ayam Ini Kita Nyampe Di Bawahnya Pesawat Tadi Yang Dari Drone Tadi Ada Duta Wisata Kebun Kurma Belisanya Ini Di Sampingnya Kebun Kurma Oke Habis Ini Kita Mau Masuk Pesawat Lihat Di Dalamnya Ada Apa Sayang Ya Chatnya Sudah Agak Pudar Mungkin Perlu Dijat Ulang Lagi Pesawatnya Biar Tambah Menarik Mungkin Ya Kemarin Kemarin Kan Habis Pandemi Jadi Mungkin Nggak Nggak Dijat Ulang Atau Gimana Ini Pintu Masuk Ternyata Pusat Oleh Oleh Ini Ada Tulisannya Pintu Masuk Pusat Oleh Oleh Jadi Ada Di Dalam Pesawat Ini 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 Pesawat Asli Ya Teman Teman Cuma Nggak Nggak dipakai Aja Sudah Nggak dipakai Atau sudah Pensiun Masa Umur Pesawatnya Jadi Mesinnya itu Dalamnya dilepas Terus 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 Dibawa Kesini Ini Kita Masuk Aja Ini Di Dalamnya Dilarang Membawa Makanan Dan Minuman Oh Ada Souvenir Nya Juga Ada Jilbab Jilbab Ada Boneka Ada Ada Kopya Terus Ada Ada Sayuran Hidroponik Itu Dibawa Ada Jus Kurma Jus Delima Kalau Pengen Bawa Oleh Oleh Dari Sini Ada Buah Bisang Juga Ada Boneka Boneka Ada Mbak Petugasnya Tadi Jadi Kalau Pengen Bawa Oleh Oleh Di Dalam Pesawat Ini Jangan Lupa Kalau Ke Kebun Kurma Oke Kita Jalan Lagi Ke Ujung Ini Sudah Sampai Bawah Di Depan Sebelah Kiri Kita Itu Ada Musola Musola Kecil Ini Penampakannya Ada Musola Di Tembok-temboknya Ada Mural-mural Kartun Di Sebelah Kanan Itu Ini Ada Pendopo Mungkin Kalau Ada Acara-acara Apa Kayaknya Ada Karpet Sama Kursinya Nah Ini Ini Saya Bilang Tadi Saya Dulu Terakhir Kesini Itu Pintu Masuknya Dari Sini Di Depan Sana Itu Jadi Di Tempat Kontainer Itu Tempat Untuk Tiketnya Tiketing Terus Tempat Masuknya Itu Dari Gerbang Pintu Yang Warna Hijau Itu Jadi Dulu Itu Masuknya Dari Sini Sudah Lama Sekitar Tahun 2019 Atau 2018 Ini Papannya Kebun Kurma Ditanam Tanggal 9 Agustus 2016 2017 Sama Ada Macam Macam Jenis Kurma Tadi Bisa Di Pause Kalau Memang Ingin Melihat Detailnya Ada Satel Dokar Juga Tapi Kayaknya Nggak ada Kudanya Atau Memang Kudanya Istirahat Ini Kita Jalan Terus Jadi Kebun Kurma Ini Dari Exitol Pandaan Kurang Lebih 14 Menit Kalau Dari Exitol Perwad Jadi 16 Menitan Ini Sama Seperti Yang Tadi Selain Kurma Memang Disini Ada Ditanam Buah Tin Terus Delima Dan Lain Lain Jadi Nggak Hanya Kurma Aja Ini Penampakan Dari Sepeda Udara Disini Sepeda Udaranya Disini Kita Mau Coba Naik Oh Ternyata Tadi Habis Saya Kesana Itu Petugasnya Ada Di Sebelah Depannya Di ATV Ada Pelangnya Tulisannya Jadi Disitu Nggak Ada Petugasnya Jadi Kita Jalan Aja Ketempat ATV Ambil Jalan Kita Lihat Ini Ada Kok Ada Kandang Merak Coba Kita Lihat Di Dalamnya Ada Berapa Meraknya Dilarang Memberi Makan Tulisannya Sangat Cantik Sekali Ya Ini Meraknya Oh Ada Dua Di Bawah Satu Yang Di Atas Itu Bulunya Sangat Bagus Sekali Ini Untuk Bulunya Biasanya Saya Jumpai Di Reog Reog Pondrogo Itu Bulunya Bule Merak Asli Seperti Itu Kita Jalan Terus Kita Jalan Kita Jalan Ke Tempatnya ATV Di Depan Situ Kalau Dari Tulisannya Untuk Sepeda Udara 20.000 20.000 Kita Coba Kedepan Tanya Tanya Ini Peraturan Motor ATV Ini Di ATV Saya Tanya Sama Orang Disini Tidak Tahu Juga Ternyata Jadi Kita Jalan Kita Jalan Aja Kedepan Jadi Kalau Sekilas Kalau Yang ATV Tadi 35.000 Itu Tiga Putaran Ada Rutenya Ini Sebelah Kanan Kita Ini Dibuat Seperti Apa Seperti Gasybu Tapi Di Model Tenda Tenda Gitu Ya Kita Jalan Kedepan Dulu Ini Waktu Saya Kesini Sepeda Udara Ini Juga Belum Ada Terus Kolam Renang Dan Lain Lain Jadi Hanya Ada Pesawat Tadi Kakbah Dan Sekitarnya Untuk Moper Mobil Perang Tadi Juga Belum Ada Ini Lintasannya ETV Di Ban Ban Itu Ada Ban Ban Itu Kita Coba Naik Ke Atas Ternyata Dibuat Ini Ada Seperti Batu Batu Miniatur Mungkin Seperti Bukit Sofa Sama Marwah Yang Di Arab Ya Ini Dibuat Dibuat Kayak Mirip Mirip Dibuat Semir Mungkin Ini penampakannya Kebun Kurma Lagi Ada Tanaman Tanaman Kurma Ada Bapak Bapak Pekerjanya Sedang Menggali Tidak Ada Apa Sambil Muter Kesana Ini Tempatnya Flying Fox Tempatnya Flying Fox Tadi Kita Sudah Tanya Tanya Juga Sama Petugasnya Ternyata Tidak Ada Yang Stand Disini Tidak Tau Ya Memang Petugasnya Kurang Atau Memang Hanya Untuk Weekend Kita Belum Tau Juga Yang Jelas Kita Weekday Itu Tadi Banyak Yang Tidak Ada Petugasnya Atau Memang Gimana Mungkin Bisa Komen Di Bawah Ini Penampakan Untuk Kolam Anak Di Kolam Anak Ini Cuma 10.000 Saja Untuk Masihnya Itu Ada Perosotanya Juga Itu Tapi Ya Mungkin Saya Kesorean Kesini Jam Duaan Tidak Ada Juga Yang Bermain Ini Tampak Tali Talinya Untuk Permainan Arena Permainan Kita Jalan Aja Lurus Kalau Lihat Di Maps Yang Depan Tadi Di Depan Itu Ada Bioskop 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 Dimensi Jalan Setapak Oh Ini Seperti Rumah Joglu Yang Di Depan Kita Bioskop 6 Dimensi Coba Kita Masuk Seperti Apa Di Dalam Sebelah Kanan Ada Rumah Pohon Juga Kita Masuk Kita Coba Naik Nanti Ya Di Pintunya Oh Pembelian Tiketnya Di Tempat Kolam Renang Itu Tempat Duduk Kita Coba Kedepannya Kolam Renang Disini Lumayan Banyak Petugasnya Disini Kita Beli Tiket Untuk Bioskop 6 Dimensi Jadi Tiketnya Tadi Harganya 10.000 Per orang Seperti Ini Tadi Warna Biru Tadi Yang Saya Tunjukkan Tiketnya Kita Mau Naik Bioskop 6 Dimensi Tapi Sayangnya Enggak Boleh Dishoot Boleh Direkam Waktu Jalannya Waktu Pemutarannya Itu Peraturannya Minimal Usia 4 Tahun Ada Layar Seperti Blower Angin Kita Serahkan Tiketnya Dulu Ruangannya Lumayan Dingin Disini 4 Duduknya Lumayan Banyak Kita Ambil Kacamata Dulu Untuk Melihat Di Bioskop 6 Dimensi Ini Kita Sudah Keluar Jadi Ternyata Bioskop 6 Dimensi Itu Tadi Sekilas Cerita Ya Kalau Anda Yang Belum Pernah Kursinya Goyang Goyang Terus Ada Hembusan Angin Juga Seperti Kita Naik Rollercoaster Dari Videonya Seperti Kita Naik Rollercoaster Kita Di Depan Ini Ada Mainan Anak Tapi Dikunci Juga Kita Tidak Bisa Masuk Tempat Bermain Anak Ini Kalau Yang Saya Baca Tadi 5000 Ini Ada Spot Foto Ada Toilet Lagi Di Depan Itu Ada Seperti Masjid Atau Musola Yang Agak Besar Jadi Jadi Yang Seperti Saya Infokan Tadi Di Bioscom Non-dimensi Kita Seperti Naik Rollercoaster Naik Rollercoaster Kursinya Bisa Gerak Sendiri Maju Mundur Terus Naik Turun Kayak Gitu Ya Ini Footcourt Di Dalam Footcourt Ini Ada Apa Tadi Kalau Di Dari Drone Itu Kelihatan Seperti Kapal Yang Besar Ini Di Footcourt Ini Ada Tempat Mainan Anak Ini Tapi Kayaknya Nggak Nggak Dipakai Lagi Nggak Dipakai Lagi Ada Sarang Laba-labanya Tadi Ini Footcourt Isinya Juga Kosong Nggak Tahu Mungkin Di Atas Juga Kosong Tadi Saya Lihat Ini Sebelah Kanan Kita Ini Yang Dari Atas Itu Seperti Ruang Lapangan Luas Seperti Lapangan Luas Tadi Kalau Dari Drone Tadi Tepat Di Belakang Gerbang Masuk Ini Ada Merchandise Store Atau Pusat Oleh-olehnya Juga Disitu Kita Jalan Lagi Ini Ada Tanaman Hidroponik Tanaman Hidroponik Terus Ada Bibit Kurma Bibit Kurma Ini Dijual Info Dari Petugas Ini Dijual Jadi Sudah Ada Harganya Terus Sama Umurnya Ada Harga Umurnya Ada Bibit Selain Kurma Ini Ada Belimbing Ada Delima Ada Tin Ada Bidara Juga Di Sebelah Kanan Kita Ada Bunga 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 Oh Jangan Lupa Saya Ingatkan Kembali Kalau Kesini Jangan Hari Senin Karena Hari Senin Itu Tutup Hari Senin Di Kebun Kurma Tutup Jadi Ini Lapangan Yang Luas Tadi Jadi Kita Sudah Mendekati Pintu Keluar Dari Kebun Kurma Pasuruan Silahkan Klik Subscribe Jika Anda Menyukai Channel Ini Klik Like Jika Anda Menyukai Video Ini Terima Kasih Sudah Menonton Salam Sehat Salam Bahagia Salam MG Langit Bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax